Oke, melaporkan terkait dengan hasil yang kemarin ceser ditanam ya. Ini rumput odotnya sudah berusia sekitar 2 minggu lebih ya. Ini seperti ini. Dan ini sudah cukup bagus hasilnya. Setelah ini tinggal dikasih pupuk kandang ya. Pupuk kandang tapi secukupnya. Itu pupuk kandang yang menggunakan kotoran sapi tapi yang sudah dibakar ya, sudah kering. Nah itu sehingga hasilnya bagus. Ini saya tanami semua karena sekarang sapinya bertambah ya. Nah ini hasil seperti ini. Dan ini bibitannya juga dari yang kemarin ya. Jadi bibitan rumput odotnya yang kemarin. Kita gunakan yang kemarin. Yang dari sebelah sini. Ternyata cukup bagus. Tapi meskipun demikian, ini ada juga bibit yang tidak jadi. Padahal sama loh. Cara penanamannya. Tentunya ini harus ditambahkan ya. Nanti saya ambilkan dari kebun yang di sana. Ini ada sekitar berapa. Ini satu kotak ini tidak jadi. Beberapa saja yang jadi. Nah ini tentunya kan harus ditanami juga. Nah kalau ini nanti bagus pertumbuhannya. Jadi untuk persiapan pakan ini insya Allah sudah cukup ya. Ini tapi sayang sekali di sebelah sini gugur ini. Akibat dari guguran tanah ini ya memang sungainya itu dikeruk terus pasirnya ini. Sudahlah. Nah ini seperti ini. Ini dulu luas ini lahannya ke sana ini. Tapi sering berwaktu masa ke masa ini berkurang. Mungkin satu saat 10 tahun yang akan datang. Tidak tahu ini nanti seperti apa. Nah ini. Ini perawatan rumput odotnya memang terawat sekali ya. Ini usia yang sekitar 2 mingguan lebih ya. Bahkan hampir berapa hari ya. Hampir 20 hari ya. Hampir 20 hari. Ya hampir kurang lebih 15 atau 20 hari. Dan suatu saat insya Allah stok pakannya cukup ya. Dengan yang sebelah sana. Untuk sementara ini cukup ya. Karena juga ini. Biasanya kalau lebaran ini mahalnya luar biasa ini. Makan. Nah kelumput odot itu mahal. Kalau pas bulan itu fitri ya. Atau bulan puasa ini naik. Ini perkembangan rumput odotnya seperti ini. Kita tinggal kasih pupuk kandang. Biarkan satu minggu. Nanti kita baru kasih lagi baru pupuk kimianya. Dan semoga nanti perkembangannya ini sesuai harapan. Itu harapannya begitu nanti. Yang disana nanti saya tanami. Diambilkan dari lahan yang disana. Mudah-mudahan bisa mencukupi. Nah karena kebetulan yang disana juga sudah. Sudah berlembang bagus. Nah kebetulan hari ini saya mau. Masih pupuk. Kalau kemarin sampai sini. Sampai sini. Satu. Sebelah sana. Ini kan lumayan juga. Terang habis. Sampai sana juga habis. Terang habis. Terang habis. Terang habis. Terang habis. Jadi tanah kita itu yang luas sampai sana. Sekarang kukur. Ini perhuburan semuanya. Nah itu disana. Ada aktivitasnya. Dan akhirnya ya. Tanahnya berhuburan begini. Kita gak bisa ngomong banyak. Cukup. Meratapi saja ini. Ini dulu padahal sudah ditanami. Odot. Akhirnya kukur. Gak tahu gak keurus. Sudah lah. Terima nasib aja bersyukur. Mudah-mudahan Allah memberikan reseki yang lebih banyak. Amin. Mungkin kita asal mau berusaha. Nah ini yang sisa yang dulu. Sisa yang dulu. Kalau ini. Ini yang sekarang. Nah yang ditanami kemarin. Yang tadinya ditanami ketela pohon atau singkong. Nah sekarang saya tanami rumput odot. Kenapa? Karena. Stok pakan. Kurang cukup. Apalagi sekarang bertambah satu lagi. Agak lumayan ekstra ini. Karena hanya memanfaatkan sore hari. Kalau hari minggu kita mengontrol. Itu pun yang sebelah sana juga. Ini saya biarkan. Sudah kering nanti. Kayu bakar ini. Jadi tetap semangat. Tetap. Tekad. Untuk merubah. Ekonomi kita. Meskipun. Semuanya ya. Sama Allah SWT ya. Rejek hidup. Mau dikejar kayak apapun ya. Kita kembalikan kepada Allah SWT. Tetapi manusia itu ya harus berusaha. Jangan bekercil hati. Jangan patah hati. Jangan patah semangat. Walaupun apapun kondisinya kita harus semangat. Karena masuk hari ini. Sebetulnya panasnya menyengat sekali. Karena. Di. Kalau tidak salah gunung merapi juga erupsi ya. Beberapa hari. Marin. Kita doakan mudah-mudahan. Sepat. Segera berhenti ya. Kembali ke normal. Seperti semula. Ya Allah. Dan kami ucapkan terima kasih kepada subscriber saya. Yang telah selalu ikut kegiatan kami. Terima kasih. Jangan lupa like share dan komen. Terima kasih.